Intro Hey kawan pandanglah ke depan Kau lihat ufuk fajar harapan Kita hidup dalam persahabatan Kita melangkah menuju kemenangan Matahari bersinar beneran Pasukan merah putih mengawali pertandingan pertama Di cabang handball atau bola tangan dengan kekalahan Bertanding di Stadion Popki Cibubur, Jakarta Tim merah putih harus mengakui keunggulan tim yang memang lebih diunggulkan Hong Kong China 1740 Di babak pertama pasukan Garuda yang mengenakan kaos putih dan celana hitam Lebih dahulu diggeberas dengan lemparan center back bagas Tetapi hanya dalam hitungan detik Hong Kong China membalas melalui Yuan Hei Yin Bahkan berbalik unggul 10-3 dan terus melaju hingga 18-6 Skor 19-6 menandai keunggulan Hong Kong China di babak pertama Di babak dua Indonesia yang ditangani pelatih Yang Tai Yung mencoba bangkit Tapi Hong Kong China yang terus memimpin perolehan angka tampil makin percaya diri Setelah Chan Kahim membuka keunggulan Hong Kong China di babak dua dengan 26 Sejak itu keunggulan Hong Kong China semakin sulit dibendung Meski lemparan 7 meter Vigorius tolang sukses Taklukan keeper Lam Hei Leo Tapi skor tetap tertinggal jauh 9-25 Indonesia lantas memasukkan dua pemain baru Dupa Gilang Wiguna dan kapten tim yang sebelumnya duduk di bangku cadangan Agung Aditya Pratama Namun usaha itu tetap tak cukup untuk menutup keran gol tim tamu Hingga 30 menit babak dua ditiupkan Indonesia harus menyerah 17-40 dari Hong Kong China Rian Kurniawan, pivot Indonesia mengaku kekalahan tim tak lepas dari lawan yang lebih matang Baik teknis maupun mental Apalagi Mila pertama kali tim handball Indonesia tampil di Asian Games Itu handball tuh harus ada pengalaman yang banyak Betul-betul pengalaman pertandingan yang lebih banyak Apalagi internasional kan lebih banyak Sementara Indonesia kan masuk Asian Game baru ini untuk handball Semoga ke depan ini buat pengalaman kita yang terbaik Dan menjadikan tolak ukur buat kita Kemenangan atas Indonesia menempatkan Hong Kong China Untuk sementara memimpin grup C yang juga ditempati Arab Saudi Di laga kedua Indonesia akan menghadapi tim tangguh Arab Saudi Jumat mendatang Sesuai Arab Saudi lebih di favoritkan dan Indonesia bertekad untuk memberi perlawanan dan penampilan terbaik Rangkaian acara Kirap Obor Asian Games 2018 sudah mendekati puncaknya Setelah mendapat sambutan yang luar biasa meriah di berbagai daerah yang disinggahinya Mulai tanggal 15 Agustus 2018 besok Kirap Obor akan memasuki kota Jakarta Detik-detik akhir Kirap Obor ini nantinya akan mendapat sambutan yang tak kalah meriah Antusiasme dari masyarakat daerah itu luar biasa Jangan sampai nanti pas masuk ke Jakarta jadi lebih adem-ayem ya kan Ketakutannya bahwa ini adalah masyarakat yang sudah sangat heterogen Kemudian mereka kurang bisa, antusiasme lah, lebih pada antusiasme Dan saya percaya bahwa media ini akan bisa membantu untuk bisa meningkatkan itu Setibanya di Jakarta, rencananya Obor akan dikirap mengelilingi 5 wilayah Jakarta Termasuk Kepulauan Seribu Presiden Joko Widodo dijadwalkan turut ambil bagian dalam kegiatan ini Bertepatan dengan momen penurunan bendera di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus sore Rangkaian acara yang menyertai Kirap Obor ini Juga akan diberiakan dengan panggung hiburan di beberapa titik Yang melibatkan berbagai kalangan Mulai dari toko-toko pemerintahan, toko masyarakat, artis Dan tak kalah ketinggalan para mantan atlet legendaris Api yang sudah melalui perjalanan panjang mengelilingi Indonesia ini Puncaknya akan dinyalakan pada saat upacara pemukaan Asian Games 2018 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Gelaran Asian Games 2018 sudah di depan mata Tak hanya para atlet yang tengah bersiap sekuat tenaga Namun juga para pewarta berita Ratusan kru media dari berbagai penjuru Asia mulai berdatangan dan mempersiapkan diri Salah satunya adalah 300 tim broadcast dari kantor berita CCTV China Tak tanggung-tanggung sejumlah perlengkapan siar dibawa langsung dari negara asal Geduk Plenary Hall Gelora Bung Karno diselop menjadi international broadcast center Sebagai salah satu media terbaik di Korea Stasiun televisi KBS juga mengirimkan setidaknya 100 kru Yang meliputi tim teknis, komentator, presenter, dan kru produksi Dengan jam siar mencapai 1600 jam Tim media center Inesgok mencatat setidaknya ada 10 ribu awak media cetak maupun elektronik Yang akan memberitakan ajang olahraga paling bergensi se-Asia ini Jadi kalau total adanya host broadcast disini totalnya ada 1.900 Dan kalau yang namanya rights holder atau TV-TV asing itu sudah 2.400 Selain satu host broadcaster Sejauh ini ada 16 media asing yang memegang rights holder broadcaster Pastinya gelaran Asian Games yang akan kita mulai tanggal 18 Agustus nanti akan menjadi pusat perhatian dunia Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala meninjau kompleks Gelora Bung Karno Senayan Untuk melihat persiapan terakhir venue penyelenggaraan Asian Games 2018 Didampingi oleh Ketua Inesgok, Wapres Yusuf Kala menengok Main Press Center Dan International Broadcaster Center tempat para jurnalis bekerja di Balai Sidang Jakarta Setelah berkeliling dan menyapa beberapa wartawan yang sedang bekerja Yusuf Kala menyampaikan pujian kepada Inesgok Karena hingga 4 hari menjelang pembukaan Asian Games 2018 Venue dan Media Center dinilai telah siap Beberapa venue dan juga presenter ini Kita melihat bahwa betul-betul kita sudah siap disini Kalau di BK ini Juga sakit tempat yang sama satanya tadi Athlete Village juga tidak ada komplain apa-apa Semua baik, mengundi dan baik Tak kurang dari 11.000 pewarta nasional maupun internasional Akan meliput gelaran Asian Games yang akan dibuka secara resmi pada 18 Agustus 2018 nanti Awalnya kita memprediksi total broadcast dan media Kurang lebih itu 7.000 Tapi sampai hari ini tadi sudah confirm 11.000 Dari broadcast 6.000, dari media 5.000 Jadi memang jauh di atas prediksi Namun hal tersebut justru dianggap sebagai hal yang positif Mengingat berarti gelaran Asian Games tahun ini Akan mendapat peliputan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya Dalam kesempatan tersebut Wapres juga menitipkan pesan kepada masyarakat Indonesia Agar memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018 Ya, harus dijaga pertama kebersihan Ya, ketertiban kebersihan dan hospitaliti, senyum Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak Terutama pihak penyelenggara dengan para wartawan Diharapkan Asian Games tahun ini sukses membawa nama baik Indonesia di dunia internasional Asian Games bukan cuma urusan menangkala pertandingan Adu kuat Adu nyali Adu strategi Atau pembangunan stadion dan infrastruktur lain Juga harus memberikan kenyamanan bagi atlet di dalamnya Menjadi tuan rumah hajat sebesar Asian Games Yang melibatkan puluhan ribu peserta Dan menjadi sorotan dunia Jelas bukan pekerjaan gampang Yang pertama adalah soal keamanan Tak kurang 300 petugas keamanan dari berbagai satuan di kepolisian disiapkan Mereka terbagi dalam dua sif kerja Masing-masing bertugas 24 jam penuh Untuk mudahkan pemantauan terhadap berbagai sudut Wisma Atlet yang tersebar di tujuh tower Kepolisian menggunakan sebuah ruang kontrol induk Yang menampilkan gambar dari tujuh puluhan CCTV Kebersihan juga tak kalah penting untuk memberikan kenyamanan pada atlet Muhammad Majid dan Anastasia Naulia Hanyalah dua dari puluhan petugas kebersihan yang bekerja di Wisma Atlet Tentunya demi kenyamanan para atlet yang tinggal di Wisma Atlet Kemayoran Kita itu kerjanya bertanggung jawab dalam semua kebersihan di area Wisma Atlet ini Dan ya seluruh area jangan sampai tamu merasa tidak nyaman Dalam segala kelupian yang dirasakannya Para petugas itu tetap berusaha ramah terhadap tamu Meski berbicara dengan bahasa Inggris sebisanya Kalau misalkan ketemu atlet dari luar negeri sih Saya nyapa pakai good morning, good afternoon, sama good evening gitu-gitu Pokoknya jangan lupa senyum deh sama sapa Akhirnya dengan segala fasilitas yang diberikan Atlet, ofisial, dan anggota kontingen asing peserta Asian Games Yang ditemui di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Mengaku terkesan dengan sambutan penyelenggara dan kenyamanan Wisma Atlet ini Pujian juga datang dari utusan Uzbekistan Ovisial dari negeri pecahan Uni Soviet itu Terutama menyoroti kenyamanan dan kesigapan penyelenggara Hospitality, how you can say, I'm very kind And I love it, I love the nation of Malaysia Thank you for all, thank you for organization Thank you to do like this, to provide like this games Thank you for all, thank you for all, thank you for all You know you're the man who's getting all this beat in drum Let's celebrate this fire, boom, boom, boom This is the time, you're the flower, so just boom, boom, boom It's a fire, fire, it's a celebration Fire, fire, let's get information Mengocokanku, hardayin, bersama kita Tak terhenti, pancarkan energi Ciptakan kita sama Terima kasih sudah menonton